Intro Ah bisa bukannya ya Oke Intro 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 Hi guys Welcome back to our youtube channel Jangan lupa sebelum Kalian nonton ngemen kita Tolong Like, Comment, Subscribe Thank you Terima kasih Jadi hari ini Aku sama Juan mau review Jajanan Jadul Jajanan Jadul Jajanan Jadul itu apa? Jajanan Zaman Dulu Aku juga tadi baru inget Jadi kita hari ini mau review Jajanan Zaman Dulu Sedikit nostalgia ya Terus kita juga beli Langsung di tempatnya Jadi kita udah beli langsung Walaupun bukan ya Exact di pasar beneran Tapi ya Dia kebetulan lagi jual Jajanan Jadul Terus gimana? Kalian siap nontonnya? Siap Siap, oke Ayo kita review Nih, kita ada misoba Aku gak tau misoba loh Serius Aku jujur aku gak tau misoba Gila, berarti Masa kecil kamu tuh kurang bahagia sih Oh no Nih ada misoba Perliatan gak? Coba Ini enak sih Ini yang belinya se-runceng gini nih Ah susah bukanya Eh? 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 Gak sengaja Sayang ini kan di mobil Baru cuci yaudah lah kamu setengah aja atau nggak? demi Tuhan capek sih ini aku mau buka yang ini ya Pelin aku juga mau buka yang ini aku mau bukanya yang ini kebukanya yang ini kayaknya kita memang harus pake bunting deh sekarang lagi drama bersihin ini dulu gara-gara si Soba ini kita dapet door price meriah banget deh pembukaannya sebuah opening ya opening yang sangat indah terima kasih sampai ini sisanya tadi yang di sebelah sana udah rame banget udah dibuang sama Juan ya gitu deng semoga tidak tumpah lagi ya please namanya apa? Soba oke sekarang kita buka ya tolong lebih berhati-hati aku belum pernah makan ini loh tapi tadi enak banget sumpah nah tuh isinya ya isinya segenggam aja lah oke kita coba enak micin banget ya aku selalu suka banget ini satu ini dulu dijual cuma seribu uh gila enak banget ini tapi aku makannya gak kayak gini nih makannya langsung kayak betul semuanya ini apa karena kita beli di Peak ya harganya sangat bagat Peak ini kita belinya di bagat Peak kebetulan tadi kita rasanya kayak gurih-gurih nyoy gitu katanya lagi diet guys tapi ini ide dia jadi gimana? ini rasanya 8 per 10 ke 11 per 10 memang beda move to next next siapa yang gak tau ini permen kacamata coklat coklat kacamata mari kita buka ini isinya ada 2 ini harganya 6 ribu dapet 2 terus jaman dulu kalau kita maininnya tuh sering diginiin terus ini tuh udah lobangnya liat kan nih lobangnya ini tuh ditaliin terus dijadiin kacamata nah makan seng kita coba ya kalau ini aku tau dulu pas aku sekolah masih ada kalau yang mie tadi gak ada aku dulu masa gak ada? apa aku gak pernah makan masih sama rasanya kayak dulu ini tuh beda nih ini tuh lebih light rasanya daripada brand sebelah ini coklatnya pecah di dalam tapi kalian tau tapi kalian tau kan guys kalau udah disimpan di kulkas didiemin doang di luar harus tetap di kulkas tapi sih enak enak oke ya kurang lebih begitulah ini biasanya sih ya kayak coklat biasa tapi rasanya light yang manis banget ya terus abis itu cuman dulu dipake buat jaring kacamata aja yang coklat kacamata 10x10 kamu berapa? aku 6x10 sama aku juga 6x10 sih next ada ini inget ini gak? tuh ini satu permen kaki satu lagi pendekar biru aku dulu sukanya yang biru sorry pendekar kaki namanya hot hot pendekar biru nih kamu sukanya yang biru nih? sorry saya kayaknya gak ada pendekar kaki nih ini katanya kalau di jilat bisa biru ya? ini kalau makan biru eh 12 ribu guys satunya 2 ribu berarti eh aku dulu iya mau kan? ya wajar ready pick iya kalian harus ada tempat ya kalau beli di singapura juga pastikan yang mahal beli di amerika beli di eropa coba beli tiket pesawatnya dulu gitu ya kalau beli di sekolah murah oke kamu coba itu ya ya aku udah lama banget gak makan ini guys aku selalu bukannya gini aku gak tau sih aku gak tau sih memang begitu atau aku menciptakannya sendiri disini liat bermain kak wey jadi ini kaki aku itu lidah kamu ya iya gak sih? iya aku gak mau jilat kaki kamu yaudah kamu jilat lidah aku jilat kaki 1, 2, 3 nostalgia ya iya iya aku aduh sumpah jadi kangen jaman dulu enak sih gam coba udah mulai biru udah mulai biru ya berarti kamu harus gitu gitu kamu tuh tipe yang kalau makan permen kayak gini kamu gigit atau kamu kayak emut aja aku emut aku gigit sih sebenernya iya dia kalau makan permen masa kalau makan permen selamat dia di mainnya tuh harus pelan-pelan enak enak udah biru belum? aku merah ya? aku merah aku biru aku masak-masakan di depan rumah pake kembang pake daun terus masaknya di asfal seralulah terus hashtag hashtag jika aku menjadi seralulah asal manis tapi enak gimana kamu? masih biru gak? coba oh ini nih kasih liat nih tuh udah biru aku udah merah oke yuk lanjut permen kaki sama pendekar biru permen kaki sama pendekar biru itu 7 lah persepuluh soalnya manis sama aku juga 7 persepuluh sih next tadaaa ini aku kaget banget denger mas yang ngomong apa tau? ini kita berdua gak tau ini kita berdua gak tau kan? kamu gak tau kan namanya? masnya awalnya gak tau cuma tadi dikasih tau abis itu gak tau tetap maksudnya kayak gak pernah denger iya berarti gak tau iya aku juga gak tau nih jadi mungkin kalian ada yang tau eh makanan ini namanya telur cicak telur cicak semua ini aku kaget banget pas-masnya bilang telur cicak tuh liat ini tuh telur cicak cara pembuatannya tuh gampang banget coba kalian cari cicak-cicak yang ada di rumah kalian yang didengar-dengar ciknya suruh bertelur habis itu kalian kasih pewarna deh habis itu kalian masukin bungkus di silt kayak gini dijualnya lumayan loh 17 ribu ya? hmm iya yaudah yaudah kita coba gini men iya sumpah kayak telur cicak ya kayaknya ya? emang kamu mau liat telur cicak kayak gimana? dah mari kita coba aku gak pernah menyangka seumur hidup aku akan menyentuh telur cicak ini bohongan tapi sih bentuknya kayak gula aku kira coklat ini kacang tuh hmm kacang kacang cu kacang kacang sama luarnya gula enggak terus ini nih si kaki cicak eh apa telur cicak telur cicak aku tiga sih per sepuluh aku dua sih aku tiga apa sih? kalian ada yang pernah cobain gak? i don't like si telur cicak ini? i don't like ini bukan coklat guys kacang lanjut tadaaa kalian tau ini apa namanya? ini namanya adalah juan berondong nasi berondong beras berondong beras berondong beras atau berondong nasi gak tau dah berondong ini kayak ini kayak beras lengket gitu ya iya beras kenapa berondong? karena masih juga gak tau kenapa berondong kita cobain ya bentukannya tuh kayak gini satu dua tiga enak enak sih manis tapi gak lebay manisnya wangi loh nah gak rasanya wangi gitu lompah-lompah wangi bukan bukan baunya enak supannya gue abis ini gue mau konser sih dipik gula gue baik banget enak-enak ratenya berapa? 8 x 10 sama? enggak berapa? aku 8,5 deh mikirlah setengah 8,5 x 10 oke next ada yang tau ini ini namanya adalah super super ini jujur aku lupa namanya sebenarnya tapi yang aku inget itu di mulut pop 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 maksudnya dia meletus meletus gitu ya? iya meletus-meletus gitu mulu ada warna apa? bedanya apa? ini ada warna kuning tadi tajam plastiknya coba ini coba ini tuh nah keliatan kan? aku punya warna pink siap 1 2 3 kok aku gak beledak-beledak di mulutnya? kamu iya? enggak aku pikir tuh yang meledak-meledak kamu tuh kayak yang kecil-kecil kan kalo ditaruh diri dalam gitu tau kan? tapi yang gini apa? beda ya? harusnya ini yang kayak pop 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 nah ini bukan kalo yang meledak-meledak di mulut itu oh yang kayak pasir ya? iya yang kecil-kecil bentuknya kok gak salah segitiga kayak gini deh oh yang kayak pasir iya kan? iya 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 terus ini kenapa gak ada pop popnya? tapi tulisannya ini jatuhnya kayak apa tau gak? nano-nano rage 5 lah per 10 4 per 10 next aku ya? ini tuh ini kalian pasti tau sih harusnya jelly stick aku gak pernah cobain ini pasti dia gak pernah cobain ini pas tadi Juan liat tuh Juan langsung bilang hah ini yang dulu aku bilang hah dulu apaan? ada tulisannya jelly stick berperisa aneka buah emang kamu makan ini jaman kapan? ini loh jaman dulu tuh kayak itu makannya gimana? hah? 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 kapan setahun drama coy? hah? gak mau mah udah kamu sudah setahun drama iya ini pas aku SD ini iya ini aneh banget iya ini kalau gini kan? SD SD kelas berapa? aku seungurah nama kamu loh iya ya mungkin orang lagi beli ini kamu lagi hah? ngapain gitu coba coba ini digigit gitu ya ini aku yang warna pink ya guys coba ih 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 kayak sedotan gitu ya iya coba coba hmmm enak kan? hmmm manis hmmm disini di berita maksud seorang pasangan sebuah pasangan haa 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 jogging dua hari di pick gak balik-balik habis ini makan gula kalian ngerti gak sih maksudnya gitu tuh kayak sugarest ih manis banget oh cukup ini rasa apa ya? stroberi kali ya? karena warna pink penyakup manis banget yuk wah gimana? enak gak? aku ya aku rait ya lima lah per sepuluh soalnya manis banget terlalu manis aku dua per sepuluh deh aku parah sih ini kamu nanti dituntut loh harusnya ini loh tadi aku udah excited banget loh nyobanya next kita ada tuh ini rambut nenek jadi kayaknya tengahnya kayak ada serambi gitu ya ya kita langsung coba aja ya kalau jaman dulu tuh bikin makanan gak pikirin packaging ya? hahaha yang penting ngerebotin orang hahaha gue benci dah oh rambutnya di dalem itu neneknya rambutnya neneknya yang berarti yang di luar nih oke 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 luarnya tuh biskuit oke kita coba satu dua tiga tapi yang enaknya tuh agak ke-delay hahaha iya 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 kamu bener-bener bisa mendapatkan kata-kata yang ada di otakku yang aku gak bisa nyampein ya iya 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 Udah join nih, udah join Habis itu kayak hmmmm Gak ya Emang kan nenek-nenek suka nge-delay pelan-pelan Oh konsepnya dapet banget ya Jadi ini makannya juga nge-delay gitu Nih, 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 juga pas dapet gigit rambut neneknya nih Kasih liat, kasih liat Aduh Aduh kayak ini Berapa rate-nya? 6 per 10 7 per 10 Next, ada ini Ini apa namanya? Ampe rencengan tali rafianya aja masih ada nih Ini namanya Bram Bram Sagu, sagu Oh ini sagu Harusnya gak manis dong Ih, aneh banget Cium dulu Bruh Tuh Bentuknya kayak Kayak apa namanya? Gabus Cium dulu Cium dulu Enak kok Enak, enak Enak kok Enggak maksudnya Masih bisa Ini kalau aku lapar Aku pasti, aku bisa makan Ini ratenya aku 4 per 10 Berapa? 2,5 lah Per 10 Lanjut Ini Ada Ini coyo-coyo Jadi dulu sebelum adanya coki-coki Katanya coyo-coyo duluan Nih si coyo-coyo Jadi dibuka ujungnya Terus kita gigit Biasa Mirip yang jelly stick tadi Gulanya 10 kilo sih itu Udah lah Enggak kok ini Enggak, enggak suka Empat per 10 Lapan setengah per 10 Empat lah sayang Ini yang terakhir TADAAAAN Ini yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat Ini semua anak sih pasti pernah sih Hmm Kalau kalian belum pernah main ini Ini mainan ya Udah bukan makanan lagi itu Udah Jadi kita udah di tahap Terakhir Kalau kalian belum pernah Mainin ini Wah, kalian berarti lahir langsung umur 12 Berarti kalian masa kecilnya tuh sangat Kurang bahagia Disini semua orang pernah main sih Tau ini apa? Namanya Best Man Balloon Ini yang ditiup-tiup guys Oh my god Semakin aku besar Semakin aku menyadari Kalau ini warnanya kayak warna bygone tuh Masa sih? Tuh Mari kita coba Aduh aku gak boleh ikutin Cizca call mulu Tapi emang lucu banget mereka Kalian tau gak cara mainnya gimana? Diputer-puter kan? Nih Jadi di ujungnya itu dibuka Ujungnya dibuka dulu nih Kayaknya dari semua yang kita review Ini yang paling menarik ya Iya nih gue paling semangat review ini Coba dulu ya Oma tau bisa Bisa gak ya? Wah Nah Kekurangannya ini tuh suka Suka gampang bolong Jadi kalo bolong kamu tuh harus capit-capit Kayak Wewewewe Harus dicubit-cubit gitu guys Nah Kalo misalnya udah gak bolong kamu bisa gini nih Terus kita bisa bikin-bikin bentuk biasanya Kok punya gue mau ngecil? Berarti ada yang bolong Coba kamu cek dulu Biasanya ada yang bolong Oh udah deh Yeeheeheehee Oh ya Ayo cek dulu Ayo cek dulu Ayo cek dulu Cobaan Jadi sampe disitu aja review kita Tentang jajanan jadul Kalian ada yang pernah lihat Boleh komen Rekomen Apa makanan jadulnya harus kita coba lagi Oke? Atau enggak gak mesti makanan jadul Kayak kalian mau request kita Cobain apa lagi Tapi unik ya Terus terakhir Sebelum kita close Jangan lupa untuk Like Like, subscribe, dan share Makasih saya Yaudah lah kita gak pernah urutan sih Iya 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 Dan jangan lupa untuk subscribe lah yang penting Subscribe, like, komen, dan share Makasih Terima kasih Bye bye